Buat di dalam ruangan juga bisa buat di dalam ruang-ruang bisa juga bisa di kantor-kantor buat bisa ya ya betul balik kalau untuk penyelamannya itu mati baik kapan sih jumlah apa kan sini ada mungkin suka di tempat duduk suka panas ya Iya betul ini tempat panas mungkin nanti kita tanya-tanya dulu ya apa aja sih ini cocok buat di tempat yang seduh teman-teman sama yang di tempat yang lumayan panas teman-teman jumpa lagi dengan saya Kamal Nah sekarang kita sedang di tempatnya Bang Ali disini ada banyak sekali tanaman hias ada tanaman outdoor indoor kita mau sharing-sharing ke Bang Ali cara merawatnya penyelaman tanaman yang baik Sekarang nanti kita tanya-tanya harganya mungkin buat teman-teman nanti ada yang mau order pengen tahu kisaran harganya Oke teman-teman ikutin terus videonya let's go Nah teman-teman disana ada Bang Ali di Bali pas banget sedang siram tanamannya apa Alhamdulillah Bang saya kita nggak ya Alhamdulillah Bang dari Bali teman-teman saya ya Alhamdulillah pas banget Bali tadi waktu kita datang emang lagi nyiram ya Iya betul lagi nyiram Bali gimana ah tanamannya maksudnya usahanya lancar Alhamdulillah Alhamdulillah ya kita pernah liputan di sini dua kali ya betul waktu ada yang datang atau ada yang terjual nggak dari liputan kita Oh iya Alhamdulillah jadi memang Alhamdulillah udah di luput sama Bang Kamal di YouTube Alhamdulillah pas amernya Alhamdulillah banyak-banyak ya Alhamdulillah nah ini teman-teman banget sedang siram sini ada tanaman indoor sama outdoor ya Iya betul tanaman outdoor sama indoor kalau untuk penyiraman itu waktu yang baik kata sih berapa sebetulnya penyiraman tanaman itu lebih bagus sih sore sore lebih bagus sore ya kalau untuk jual tanaman tuh sore kenapa karena kalau pagi itu kan jadi tanaman masih seger tapi dia punya media nggak basah Oh kalau masih pagi itu kan dimasih seger luar ya ini kan lu yang biasa dilakukan bali awam bagusnya sore ya Iya tapi ini balik pagi kondisinya nih yang bisa ini pagi disiram karena ini tanamannya baru datang semalam jadi supaya daunnya bersih ini berdatang ya betul nih teman-teman coba kamera bisa lebih dekat nggak ini tanamannya sedang disiram Bang Ali ini baru saja datang ya ke tempat Bali jadi kalau ini kan jual tanaman yaitu hampir setiap hari keluar masuk ya iyal hampir keluar masuk hampir setiap hari keluar masuk nah ini jadi baru disiram ya ya kalian sudah beberapa hari sore baiknya ayah lebih baik sore dia itu apa tanamannya jadi nggak basah kalau pagi itu ketika orang begitu tanaman enggak terlalu basah motor bata ya lalu sore itu berapa sih yang bagus kalau sore itu lebih bagus itu jam 4 sore jam 4 sore sore ini versinya Bang Ali teman-teman yang menurut Bali baiknya karena memang kita lihat juga tanamannya sini sehat-sehat dan subur-subur teman-teman segera pagi mungkin juga saksa aja ya bisa nggak apa-apa mungkin ada juga yang secara malam ya tapi ini sharing-sharing yang biasa dilakukan Bang Ali Iya ada indoor sama outdoor ya ya betul Nah kalau untuk penempatan Bali kan sini ada mungkin suka ditempat kedua tersebut panas ya Iya betul dan di tempat panas mungkin nanti kita tanya-tanya dulu ya apa aja disini cocok buat di tempat yang seduh teman-teman sama yang di tempat yang lumayan panas balik tadi kan balik bilang kalau yang bagus itu menurut balikan penyiramannya sore ya betul dari jam berapa sampai sore itu dari jam 4 lah dari jam 4 sore iya jempat nah kalau yang berdatang ke Bali tadi tuh pas nyeram pagi jam berapa baiknya sampai jam berapa eh kalau untuk pagi itu biasanya sih dari jam-jam 8 sampai jam 10-10 ya ya waktu yang baik ya iya betul waktu yang baik untuk penyiraman tanaman teman-teman karena disini ada banyak sekali tadi tanaman hias ya iya besi nih ada indoor sama outdoor ya Iya betul ada agronema juga ya agronema sih sebetulnya hanya sedikit aja sedikit lebih ke teman hias ya Iya nah kita mau tanya Bali di sini yang cocok buat indoor itu tanaman apa saja sama yang outdoor sama kisaran harganya Iya siap ya enaknya kita yang cantik banget ini merah-merah bagian belakang daunnya apa sih ini namanya sambang darah sambang darah dia memang belakangnya apanya merah ya Iya betul ini untuk di luar di halaman luar di halaman luar outdoor berarti ya Iya betul ini ada sambang darah dia cocok buat di outdoor ya teman-teman ya di luar biasa bisa buat taman ini memang untuk taman orang untuk taman ya memang untuk taman sambang darah lalu untuk ukuran sepenuhnya berapa malu ini harganya 4000 4000 Wow murah banget teman-teman cuma 4000 untuk tanaman hias outdoor sambang darah dan ini di bawah stoknya biasa kalau buat taman itu loh jika sekelilingnya sama darah di tengah-tengah itu ada lagi ya pohon ya memang kalau untuk taman biasa yang saya buat itu ada variasi malu sebut aman juga Alhamdulillah sedikit-sedikit belajar kalau saya temen-temen aku pengen buat taman di rumahnya bisa enggak manggil malunya insya Allah bisa bisa ya selama memang masih ada ada waktu itunya nah ini saya tahu hal ini sibuk banget keluar masuk kita keluarnya itu untuk cari tanaman dan disinipun melayani ini ya customer tapi siap kira-kira kalau dia mau Yes saya usahakan saya usahakan ya tadi teman-teman tinggal supply tanaman aja kembali bisa supply tanaman untuk proyek juga ya Iya bisa supply tanaman juga buat teman-teman yang mau bikin taman kalau untuk pengiriman tapi malu bisa kasih ke luar kota ini kan kita tahu besok datang ke sini ya kalau untuk online ya biasanya gitu memang saya belum bisa lebih saya memang di lokasi memang padahal juga banyak juga ya agak ribetnya agak ribet juga jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli tanaman di tempatnya Mali itu baiknya langsung datang ya Iya untuk bentar ini enggak kepegang untuk online ya iya betul enggak pegang nah ini sama darah di 4000 kemudian dibelakang kita ini apa balik ini romusam ini romusam ini memang ada ada bunganya ya iya ada musam ini berapa balik sama harganya empat ribuan ini 4000 untuk yang ini romusam ini order atau indoor order order variasi sama sambang darah nanti ada brokoli juga ada brokoli juga ya ini buat order ya teman-teman romusam ini 4000 ya ini keren banget murah lanjut kita ke mana Bali sebelah sini sebelah sini boleh kita kesana teman-teman ya ini teman-teman lavender kalau untuk lavender berapa balik lavender ini lima ribuan lima ribuan Wow cuma 5.000 ini lumayan rimbun pada kembangnya ya ada bunganya ada bunganya teman-teman ini dia yang buat ini buka sih yang buat kayak nyamuk Iya bener ya Iya betul iya makanya gimana kau caranya gimana ditaruh aja tahu eh bisa bisa juga di pot bisa juga di halaman taruh aja disitu ya di halaman ya untuk perawatannya mungkin kalau sudah panjang itu dipangkas dipangkas iya karena kalau nggak dipangkas nanti tumbuhnya agak berantak agak kurang rapi ya lapender lapender batu untuk outdoor order berapa kesan harganya harganya 5.000 teman-teman cuma 5.000 untuk lavender nih ya kalau teman-teman yang mungkin disumainya depannya masih lumayan banyak kamu ya bisa juga ya tapi saya yakin teman-teman pasir banyak rapi-rapi keren-keren lanjut balik ini yang kecil-kecil apa balik ini Taiwan beauty Taiwan beauty iya dia masih dari Taiwan atau gimana ini hanya penyebutan namanya penyebutan namanya Taiwan beauty berapa balik ini harganya 4.000 4.000 murah banget teman-teman ada bunganya untuk di outdoor di luar outdoor iya maunya tempat panas ya tempat panas maunya ya agar itu apa bunganya keluar Taiwan beauty 4.000 tadi paling bilang dia biar bunganya keluar taruhnya di luar ya iya agak panas kalau tempat yang dulu berarti nggak ini ya kalau di tempat yang itu biasanya pertumbuhannya nggak bagus bunganya juga nggak terlalu bagus nah ngomongin pertumbuhan Bang Ali pakai pupuknya apa kalau pupuk sebetulnya karena biasanya saya jual hanya jual tanaman aja ya jadi memang kalau untuk pupuk nggak lama-lama segera iya nggak pernah enggak enggak pernah beli paling hanya sedikit-sedikit ya biasanya kalau yang ada pelanggan datang nih dia tanya bang saya mau biarpunan saya subur itu pakai pupuknya pasti dari Bali nih yang mungkin saran dari Bali rekomen dari Bali kalau saran dari saya itu biasa ini sih kita cuma pakai skam tapi kalau itu kadang ada juga untuk itu biasanya pakai pupuk NPK NPK ya iya kalau untuk medianya ini balik pakai apa skam entah sama skam ini skam entah aja ya skam entah aja nih teman-teman sekam entah aja tapi ini dekelatan akarnya nih iya gondrong banget teman-teman ini cuman 4000 Taiwan beauty Oke kita lanjut yang ini apa sih Bali ini banyak banget tak meranti Bali meranti Bali meranti Bali meranti Bali meranti Bali ada juga yang penyebutannya meranta-holanya juga penyebutan meranta-holanya berapa Bali meranta-holanya ini satu polybag ini 7500 7500 untuk meranti Bali atau meranta-holanya iya ini teman-teman 7000 7500 7500 teman-teman untuk peranti Bali ini cocok untuk tempat tidur untuk untuk tempat tidur balik di indor ya iya di indor untuk halaman-halaman yang agak-agak pedung biasa yang ada pohon besar biasa dikasih border-border untuk lingkaran itu untuk lingkarannya yang di tengah-tengahnya itu bisa ada pohon besar misalnya betul-betul tersebutannya border-border border-borderan untuk tempat tidur untuk tempat tidur nah ini seperti beranti balik ini terkanya ada pohon apa ini besar di Bali ini pohon Kamboja ini oh ini pohon itu ekor tupai ini ekor tupai yang juga seperti ini ya jadi dia membentuk lingkaran ya ditampaknya ya betul biasanya sih kalau itu Kamboja dia habisnya Boja karena dia agak kendu Kamboja ketika dia besar jadi di Kamboja sedikitnya baru meranti iya beberapa mungkin teman lainnya ya tapi salah satunya ini ya betul salah satunya nah ini seperti rusak sih ini tanduk-tanduk rusak-tanduk rusak ini teman-teman kita ada tanduk rusak nih Bali ini limu-limu besar jadi ikut biar kenapa malinya detah ini kalau untuk kandu rusak memang apa namanya untuk di pohon-pohon besar dia untuk eh nambah variasi buat nambah variasi yang di nempel ngasih miketnya diket iya dikasih itu dia maksudnya dia ini enggak bakal ngikut nggak kepala ngikutnya selama nanti itu ngikut-selama nanti kita lepas talinya ya terbaiknya iya cuma memang butuh-butuh proses selama ya biasanya ada pakisnya dia ini enggak ada enggak ada biasa dipaksesnya tinggal ditempel lagi nah kalau untuk tanda rusak berapa Bali tanda rusak itu kita juga eh ini jenis jenis yang panjang ini 125.000 125.000 ini sama nggak dengan yang ada ini yang yang ini biaya ini sama jenisnya sama 125.000 ya kalau yang untuk yang kadaka yang panjang ini kadang-kadang iya sebetulnya kadang-kadang rusak kadang-kadang rusak kadang-kadang rusak kadang-kadang rusak teman-teman 125.000 ya ada enggak tanda rusak yang biasanya yang harganya 25.000 ada 25.000 ini stoknya di sana masih ada ini contoh aja ya ini contoh temen-temennya yang 25.000 ya untuk kandung rusak dia eh per mata masih per titik kayak ini 25.000 gitu titik yang oh di sini ya iya betul tadi kalau 25.000 berapa titik berarti satu titik satu titik satu titik kemudian ini di samping saya apa sih ini ini Nusa Indah Nusa Indah ya teman-teman ada kembangnya warna putih ya Nusa Indah berapa Bang Li ini Nusa Indah 15.000-an 15.000-an ya ini bunganya baru baru keluar ya nanti dia ini seperti ini teman-teman nih bunganya seperti ini ya kayak gini bukan Bang Li ya betul seperti ini teman-teman cantik banget ya bunganya ya 15.000-an ini untuk outdoor-outdoor ya buat tempat panas buat tempat panas Nusa Indah Nusa Indah ya iya betul kemudian kalau ini banyak apa yang di Bali ini Romusa putih Romusa putih ya tadi kan Romusa mini ya betul ini Romusa putih ada kembangnya juga ya ada ada bunganya Romusa putih berapa Bang Li ini harganya 4.000-4.000 ini bisa juga untuk borderan untuk borderan bisa buat border itu tadi lingkaran itu ya buat teman-teman ya 4.000 ya Romusa putih kemudian kita bergeser ke mana lagi Mali ini ada ada brokoli hijau juga brokoli hijau ya kalau Bang Alibu dan brokoli hijau memang ada yang jenis ada ada jenis lain ada jenis lain ya kuning tapi ada di sini ada stok ada nanti yang kita lihat ya ini brokoli hijau berapa harganya 4.000-an 4.000-an 4.000 untuk brokoli hijau maksudnya ke indoor atau outdoor-outdoor buat di halaman bisa buat border nggak nggak bisa kalau bisa buat border-border bisa ya border bisa juga lanjut ini ada filo dendron filo dendron filo dendron berapa ini buat di dalam ruangan juga bisa buat di dalam ruang-ruang bisa juga bisa Oh di kantor-kantor buat bisa ya betul kalau untuk harga berapa ini untuk harga 15.000-an 15.000 ya ini namanya filo selum juga orang nyebutnya juga selum Iya ada yang kalau orang nyebut juga bilang filo dendron ada yang nyebut filo selum ada yang nyebut filo dendron 15.000 ya ini tinggi 60 cm 60 cm ya 15.000 oke kita lanjut malu disana dia menarik perhatian saya coba kamera disana cantik banget itu apa sih ini dollar 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 harganya 4.000-an 4.000-an untuk tempel di tembok keren banget ini cantik banget nih ya cuman 4.000 teman-teman dollar rambat ya dollar rambat merekomendasi banget buat teman-teman yang mungkin mau jual lagi bisa lanjut disini ya bisa bisa karena disini juga memang banyak reseller ya ya bisa juga teman-teman yang mau jual banyak di sini yang pedagang ambil disini nah untuk pedagang nanti dikasih harga lebih murah lagi pasti wali ya ya siap dikasih harga spesial lagi teman-teman kemudian kalau yang ini apa sih malu ini sutra bombay sutra bombay Iya dia warna bunganya beda-beda ya ya bunganya ini ungu yang putih apa ini sama-sama jenisnya samanya beda bunganya aja jenisnya sama sutra bombay itu beda warnanya iya ada berapa warna yang saya punya ini hanya dua warna kebetulan yang baliknya tapi install bangali berapa warna kalau untuk warna jenisnya banyak banyak ya banyak ya teman-teman ini cantik banget teman-teman hahaha cantik banget ya sutra bombay Iya untuk harganya berapa untuk harga 4.000 rupiah 4.000 sekedar informasi aja kalau untuk sutra bombay dia pengiramannya hanya sore aja sore yaitupun enggak terlalu banyak air kenapa tuh wali karena kalau sore itu dia lebih aman karena ketika sore bunganya agak kuncup ya jadi kalau pagi itu memang enggak enggak bisa disiram pernah kenapa dia bunganya Mekar kalau disiram itu nanti rentan busuk rentan busuk Iya nih temen-temen ya untuk setelah bombay baik penyiramannya berarti di sore hari ya ya sore 4000 4000 ya disini tersedia dia dua warna ada ungu sama putih iya kebetulan disampingnya apa sini kembang putih ini lampana lampana iya lampana 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 berapa balik sama harganya 4.000-4.000 untuk order apa ini untuk order-order ya tadi yang setelah bombay akhir-akhir juga-akhir juga ya jadi nggak masalah ya kepanasan kebanyakan nggak apa-apa lebih bagus panas lebih bagus ya kalau panas itu cepet bunganya juga dan untuk penyiramannya kalau ini untuk lampana agak bebas juga dia bisa pagi bisa pagi bisa sore sore dari penangan nyiram tanaman disini malam kalau malam itu suka nyiram juga sih kalau memang eh ada waktu iya kalau sore sore agak-agak susah gitu agak-agak ribet semuanya iya malam oke tapi tadi yang sudah dikasih tau mali ada beberapa yang mungkin kalau pagi itu enggak baik ya kurang baik untuk nyamat tadi bunga setelah bombay walaupun nggak semua tanaman pagi itu nggak bagus disirah jadi memang hanya sebagian yang nanya tetap-tentu ya iya lanjut ini ada apa sih balik yang ini tengah-tengah pandan Bali pandan Bali iya jadi kalau itu untuk cocok untuk di luar di halaman namanya untuk variasi aja aja berapa pandan Bali-mali-pandan Bali ini harganya 100.000 100.000 ini dibawahnya eh iya cantanya ini kayaknya ini untuk borderan brokoli hijau ya Iya atau nggak di variasi sama lam tanah bisa juga variasi di tanah-tanah pandan Bali 100.000 ya Iya 100.000 teman-teman untuk pandan Bali kalian bisa menyebabkan juga sih ya betul-betul juga ya kalau teman-teman kemana ada ada sansifera Oh boleh kita bisa sipera ini ada sansifera ya Iya betul kita kesan sipera ini jenis sansifera apa sih balik ini bedang-bedangan bukan sih Iya kalau orang sini bilang bedang-bedang kalau orang sini bilang bedang-bedangan ya berapa untuk harga sansifera sansifera 7500 7000 7500 murah banget temen-temennya ini karena pakai polybag ya kalau pakai pot cantik banget Iya tekan berkuat ya ya buat di luar juga bisa di dalam ruangan 3-3 outdoor indoor masuk ya betul 7500 untuk sansifera kemudian kali ini abisibar ini cantik juga nih setekan apa hasil dari apa sih ini hasil dari okulasi ya okulasi ya tempel ya tempel gitu anti bonsai anting putri bonsai anting putri ini berarti dia bukan asli daunnya ya bukan tempel halnya pohon apa bonsai aslinya itu jalitri jalitri iya ininya anting putri daunnya anting putri ya ini masuk ke jenis bonsai ya Iya betul untuk halaman di luar cantik banget temen-temen enggak bisa dari besarnya ya sering banget sama anting putri ya Iya sama kalau ini berapa yang besar berapa kalau ini harga 200.000 kalau yang besar ini sekitar enam enam ratus lima puluh ribu enam ratus 250.000 untuk anting putri yang besar banget temen-temen itu keren banget Oke kita ke sebelah sana ya disana punya bali juga bisa punya bali juga mau banyak banget temen-temen temen-temen sambil cuci mata disini saya sambil menyegarkan pemikiran ya keren-keren banget cantik eh ini ada besok kan Soka Jambon Soka Jambon berapa Suka Jambon Soka Jambon kebetulan lagi belum berbunga ini Soka Jambon harganya empat ribuan empat ribuan Iya jadi Soka banyak banget banyak banyak banget Soka Jambon ini biasanya kalau berbunga warna-warna pink warna pink Iya Soka Jambon 4000 temen-temen ya lanjut ini cemara cemara ini cemara cemara berapa malu ini cemara harganya Rp50.000 Rp50.000 untuk cemara Iya bisa buat di luar ya Iya ini puring ya besar banget ya Iya ini puring jet puring jet iya untuk di lokasinya aris panas lokasi panas sana juga banyak puring teman-teman cantik-cantik banget banget puring harganya sama-sama tuh beda kalau puring ini yang ukuran besar ini harga Rp250.000 ini Rp250.000 untuk yang besar ya puring ya yang di sana Iya ini ada ciklok juga ciklok apa ini buat taman-taman halaman Oh ini ciklok iya temen-temen ini ciklok ya buat halaman betul bisa buat di luar ini berarti ya Iya bisa ciklok berapa Malik ciklok ini harga di harga Rp70.000 Rp70.000 ini besar banget temen-temen ciklok Rp70.000 murah banget ya untuk waktu yang lama untuk besar ya agak lama juga kemudian ada apa lagi ini apa sih ini nanti cantik juga ini kupu-kupu kupu-kupu iya kupu-kupu orang nyebutnya itu pictures kupu-kupu parigata juga berapa ini untuk harga Rp40.000 Rp40.000 besar banget ya kupu-kupu parigata Rp40.000 iya ini depan terbuka panas kayak gini lebih bagus tempat panas ya bagus ya warnanya itu agak cerah kalau agak terduh dia bisa cuman memang kurang gitu cerah daunnya Oh kalau tempat dulu agak hijauan enggak putusnya jadi parigata maksudnya ada kurang ya ada kurang parigata hijauannya itu lanjut disana masih banyak lagi teman-teman kita lihat lagi yang ini ada lumayan banyak iya ini apa maksudnya ngomong ini kalau orang bilang sosial gauk apa sosial gauk sosial iya gauk Iya berapa ini bunganya ping ada bunganya ya ya harganya 3.000an 3.000an nih kamera bisa lebih dekat ini bunganya imut banget nih sosial gauk Iya semuanya tempat panas semuanya tempat panas penyiramannya juga enggak terlalu banyak kalau ini apa sih paling besar ketampang kencana bagi halaman biasisnya lebih ranting putri ya beda 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 ya ketampang kencana nih besar seperti ini berapa kali eh kisaran harga satu juta setengah 1 juta 500 ketampang kencana ini rimbun ya ini bisa tempat teman-temannya iya betul apan kencana kalau disana apa sih itu yang ini ini anting putri nih Oh ini anti putri tadi itu yang ngasih lokasi ya betul ini temen-temen nih kalian seperti ini berapa kurangnya harganya ini harga Rp5.000an ini Rp5.000 ya anting putri ini masih alami ya masih alami masih natural masih original ya ini masih original teman-teman tadi itu yang udah diokulasi ya tapi kalau teman-teman mau coba bisa juga kali ya Iya bisa nanti kapan waktu kita minta Bang Ali teman-teman praktekin cara Bali okulasi tanaman anti putri boleh bahwa bener-bener nanti ada waktu ini juga ada panen Bali panen Bali kalau tadi tuh yang tunggal ini kayaknya banyak cabangnya ya banyak cabangnya berapa Bali kalau yang ini harga kisaran 400.000 400.000 panen Bali 400.000 yang banyak juga nih ada cabangnya teman-teman ya pandan Bali jadi bahwa ini apa sih Mali ini Wali Songo Wali Songo ini banyak banget teman-teman bisa buat taman juga ya Iya memang di sini kebanyakan buat taman ya buat taman buat kasamanya buat jual lagi sebuah jual lagi dia kemudian ini ada cemara cemara iya eh di sini juga cemara Inoki tapi beda mainnya beda dari harganya juga beda lebih murah lebih murah ini ini cemara apa cemara Inoki Inoki berapa balik ini harga 15.000 yang ini 15.000 ya semara Inoki tadi ini berapa 50.000 beda jenis kalian biasa banyak orang buat Natalan ada nggak di sini cemara oh panggitanya ada cemara cemara lilin cemara lilin iya ukurannya nggak terlalu tinggi tapi ada di sini ada di sebelah sana oh di sebelah sana ya iya ini cemara lilin ini cemara lilin ini yang bisa buat Natalan yang tergantung sih ya tergantung itu biasa sih buat halaman buat bisa buat taman juga bisa buat taman juga iya tapi yang kalau buat Natal itu ini bukan biasa orang pakai bisa juga nggak eh bisa juga tapi kadang sih beda dengan cemara Natal oh beda ya tapi beda ya beda ya mungkin bisa juga tapi banyak orang pakai bukan yang ini ya Iya betul atau mencari ekonomis ini bisa masuk ya betul cemara lilin berapa ini harga 75.000 75.000 75.000 ya iya semara lilin iya ini ini normal juga iya banyak banget teman-teman luas banget ya ini juga ada palem ponik palem ponik palem ponik buat di halaman bagus berapa Mali ini palem poniknya harga 200.000 200.000 ya kalau ponik 200.000 ya ini apa sih ini agape silver agape silver berapa Mali agape silver ini harga 50.000 50.000 agape silver kalau di dalam masih lumayan banyak Mali ya Iya ini juga yang tadi saya bilang itu ada brokoli hijau ini ada brokoli kuning Oh ini yang kuningnya teman-teman tadi hijau 4000 ya Iya yang kuning berapa Mali yang kuning sama-sama 4.000 ya sama brokoli kuning teman-teman ini banyak toknya taman-taman halaman buat teman-taman halaman brokoli kuning betul kemudian apalagi ini ada Soka ada Soka sama dengan yang tadi Soka Singapura Soka Singapura Iya tadi Soka Jamo nih Soka Singapura bunganya merah berapa untuk Soka Singapura 4.000an Soka 4.000an Iya Soka Singapura warna merah buangnya ya betul Soka Singapura kalau ini apa Mali kayak puring tapi puring bulan ya ya mana ini kuning ini Oh ya ini puring bulan puring bulan Iya puring bulan berapa ini harga 5.000an 5.000an berarti buat di luar iya dia cocok memang untuk tempat panas ini banyak teman-teman puring bulan kalau semakin panas dia warnanya keluar keluar 5.000an iya 5.000an puring bulan iya ini juga ada pinang merah pinang merah tinggi halaman buat di halaman ini banyak juga yang di halaman pakai pinang merah berapa Bang Mali yang tinggi ini ini kisaran harga 300.000 300.000 pinang merah 300.000 kalau seandainya ada temen yang mau beli ini datang sini dia lumayan banyak Mali bisa nggak kirim dari sini misalnya ada ada mobil ada ada transportasinya ada transportasi ya buat teman-teman yang mungkin bingung Aduh mau pesen banyak misalnya tapi nggak ada darahnya nanti bisa dikirim ada transportnya iya sejauh ini kadang yang itu memang ada customer yang memang melalui telepon Oh ada yang melalui telepon ya jadi yang sempet datang cuman ingin pilih ini ini nanti balik kirim ia tinggal disiapin tanemannya bisa dikirim bisa ya oke dan ada apa lagi Mali kita kesan aja ke masuk di dalam banyak teman-teman kita ke dalam ya ini anak gue pasti banyak banget banget karena harus gue kepegang ini iya alhamdulillah iya alhamdulillah jadi bisa bisa berbagi rezeki ke teman-teman ya nah disana ada customer nomor juga ya Iya sama teman-teman ini buat taman biasanya biasanya buat taman kalau ini apa nih ini beringin legend beringin legend legend kayak gini baru Mali kisaran 2 juta 2 juta 500 ya beringin legend iya tuh ya teman-teman hampir tiap hari emang kalau ada yang dateng ya ya Allah ada yang dateng memang ya ya Alhamdulillah eh makasih ya banyak ini buat masang Taman di mana Bang ini buat masang di taman di Mabes ade di mana Mabes ade Jakarta Timur nih oke gue masang Taman di Mabes ade biasa kita teman-teman suka belanja ke depan-balu ya Iya apa yang masang Taman juga di Mabes akran darat di Jakarta Timur ngopi lu oke Bang Wow makasih banyak ya semoga lancar usahanya ya kita lanjut teman-teman ini pucuk merah pucuk merah ya untuk di halaman ke di halaman ya dia kalau di luar itu karena panas ya dia memang maunya panas sih dia supaya warnanya juga keluar keluar pertumbuhannya juga bagus untuk ukuran pernih berapa harganya malunya harga Rp25.000 25.000 kucuk merah ya ya ini apa lagi di Bromelia 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 orang nyebutnya ada Bromelia mawar karena itu ada Kristen bro again bromelia kutteg Penn di sebelah sana barunya lagi ya nih Bromelia Mawar biasanya bilang berapa saja ini Bromelia ini 35l35 Rp25.000 ya itu seru temen-temen juga banyak sebelah sana jain banyak ya nanti kita kesana ya kemudian ini ada Lili Paris Umbi Lili Paris Umbi Umbi ini ini harganya 2.500 ini untuk di tempat terdia biasanya buat borderan juga ya buat border untuk variasi warna ini ada ada blanching siphon blanching siphon berapa banget ini siphon di harga Rp6.000 Rp6.000 blanching siphon Rp6.000 teman-teman ini lumayan banyak di indoor juga bagus kuat ini di indoor bagus ya Rp6.000 blanching siphon murah banget blanching siphon ya masih sedaran sama agonema ya beda beda kemudian ini ada pisang karibai pisang karibai iya ini ada bisa nombor buah nggak bunga aja bunga aja bunganya bunganya tegak merah Oh di sana ada contoh bunganya temen-temen ini pisang karibai itu dia harga Rp60.000 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 kalau yang ini mau dipakai apa ini pisang kalatea pisang kalatea iya betul ini untuk di halaman harga 15.000 halaman halaman gua ya bersebut ya sama nombor buah juga ya enggak hanya di dalam aja biasanya untuk ke hijau apa halaman jadi jauh gitu ya bersebut ya iya ya ini yang saya maksud tanda kerusnya kayak ini nih yang tadi titik-titik ya Oh buat ditempel di pon-pon besar sih biasanya kalau ini berapa ini tergantung mata nih ini kisar 100.000 100.000 iya satu mata satu mata 25.000 Rp25.000 kalau ini kadaka daun kadaka daun yang kadaka tanda kerusak ya ada yang kadaka daun ya berapa balik ini harga Rp20.000 Rp20.000 iya kadaka daun iya manjur ada high risk high risk iya yang mana high risk ini high risk bunganya kuning berapa ini harga 1500-1500 ada tanaman bias harga 1500 teman-teman high risk high risk buat di-buat di luar di luar ya lebih bagus ini aku kali ini besar kali nih nih Oh ini sente sente iya dijual berapa sente harga Rp35.000 Rp35.000 untuk sente ya ini kayak tanaman gantung ya ya serigading serigading iya bisa kan buat tanaman gantung ya bisa eh serigading nah ini untuk serigading juga dia penyiramannya nggak enggak boleh banyak air nggak boleh menyakainya dia hanya daun aja tuh penyiramannya tiga hari sekali kalau banyak kan dia nanti nanti rencan busuk rp2 berapa untuk harganya malu harganya 2500-1500 serigading teman-teman coba murah banget ya 2500 Iya kalian ini awal ini besar Oh ini pohon baku pohon baku iya cuman stoknya lagi sedikit tapi ini dijual berapa itu harga Rp100.000 Rp100.000 ya itu yang serigading hijau ya Iya ini yang kuningnya tadi hijau Iya ini kuningnya Iya yang kuningnya berapa sama harganya 2500-2500 ya serigading kuning ini enggak ada jenis blancheng ini jenis blancheng iya nih teman-teman bahwa anak ya banyak banget anaknya 7500-2500 jenis blancheng ya jenis blancheng ini kaktus-2500 ya kaktus berapa balik kaktus-kaktusnya harga Rp150.000 Rp150.000 ya isi tiga pengguna aku sendiri ini kan biasanya umumnya buat diimber jadi memang dia nggak butuh banyak air nggak butuh banyak air karena rentan musik juga tanemannya ini juga ada sipon yang tadi yang ini ukuran yang sedangnya besar ya Iya sipon ini juga teman-teman berawal sipon ini harga Rp25.000 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 ini rumpun tiga loh iya sudah besar ini murahnya buat di indor kuat banget teman-teman buat di indor sendor ya 25.000 iya sipon rumpun tiga itu ya banyak rumpun ya rumpun dua rumpun tiga kalau di bawahnya ini apa ini pakis pakis jibung orang nyebutnya pagi sama jibung jibung iya bentuknya seperti ini berapa Rp25.000 Rp25.000 pakis jibung ini cantik-cantik banget rapi di meja banyak itu Bromelia Bromelia ini kok ada yang pakaian kawat buat gantung ya ya jadi memang ada yang buat digantung ini juga sih kadang ibu-ibu Oh harga sama atau beda-beda harganya beda-beda yang ini berapa kalau yang jenis-jenis bro merah kayak ini nih Rp50.000 yang ini Rp50.000 karena kecilannya nih ya kayak gini berapa yang ini Rp35.000 Rp35.000 Romelia kalau yang jenis kayak ini nih yang mana tri-color ini yang ini ini Rp20.000 Rp20.000 Romelia iya tri-color tri-color kalau yang ini sama balik sama ini eh belum keluar warna awalnya kan hijau seperti ini ya awalnya hijau ini temen-temen nanti sudah keluar seperti ini ini kali ya betul 20.000 Rp20.000 Rp20.000 kalau yang ini ini lasagna lasagna ya imut ya unik banget teman-temannya buat di indah bisa buat indah bisa nggak boleh banyak air juga lasagna berapa Rp35.000 Rp35.000 untuk lasagna iya di sana kayaknya masih ada beberapa lagi teman-teman ya masih ada ke sana teman-teman ya ini ini juga ada singonium Oh yang mana singonium ini singonium ini ada yang ping oleh singonium Iya juga ya sini ya warnanya bagus banget teman-teman ya gelap ya sehat banget nih singonium apa singonium ini singonium ping-ping ini berapa harganya balik harga Rp20.000 Rp20.000 ya singonium Rp20.000 murah banget teman-teman ini banyak ya sehat-sehat dan cantik-cantik ya singonium kita lanjut ke sana ya ini juga ada lipstick lipstick gimana ini lipstick mungkin oh ini ya ini ada lipstick juga teman-teman lipstick berapa balik harga Rp25.000 Rp25.000 ya ini rumpun tiga ya Iya rumpun tiga nih teman-teman ini 25.000 lipstick ya lanjut lanjut sebelah-sebelah di sana masih ada beberapa lagi ya Iya ini juga ada Dona Carmen Dona Carmen Iya berapa kali Dona Carmen 15.000-15.000 ya 15.000 ya Dona Carmen ya Nah sana ada teman kita Bang Saiful 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 adalah sehat Allah yang membantu-bantu amin amin ini apa ini beranti Silver beranti silver berapa 100.000 Rp15.000 yang nanti silver ya yang itu rumah hijau-hijau cantik ya ini masuknya jenis pislili apa masuknya jenis pislili pislili berapa besok ini jenis Manaloa ini harga kisaran 45.000 45.000 ya Manaloa ya pislili ya masuknya jenis pislili ada bunyanya putih memang ada beberapa jenis pislili betul itu ada sebutannya Manoloa iya gue buat di indor-indor ya Iya ini ada yang besarnya sama nggak harganya itu beda harganya beda harganya tapi sama Manoloa sama berapa harga 200.000 200.000 ini cantik banget temen-temen ya 200.000 Vanoloa Iya nah Bang Ali tadi disana ada bromelia yang yang ukuran kecilnya ya Iya betul di samping kita ada yang jumbo yang big-size Iya kalau ini bromelia apa sih Bang Ali bromelia giant bromelia giant Iya betul kalau untuk bromelia giant ini cocok untuk untuk taman-taman kering taman-taman kering ya di halaman luar Iya dia berarti buat di outdoor masuk ya ya outdoor itu buat tanaman kering masuk gimana Pak Ali eh dia biasanya penanaman kan itu dibawahnya dikasih batu-batu itu obat hiasan ya di asal untuk variasinya bikin batu betul untuk harganya bromelia giant ini untuk harga Rp60.000 60.000 untuk bromelia giant teman-teman dan ini di samping kita stoknya cantik-cantik banget besar dan sehat Oke lalu terima kasih banyak ya sama-sama tadi kita sudah tanya-tanya mengenai perawatan tanaman hias di sini ada indoor dokter ya betul ada jenis sama harganya tadi sudah kita sebutkan ya Iya udah buat teman-teman nih sandanya ada yang mau datang lokasi Mali ini untuk alamatnya dimana alamatnya di Jalan Merai Selatan Kaping DKI Jalan Nara 4 Jakarta Barat Jakarta Barat Iya Oke Mali masih banyak ya sama-sama udah lancar terus susahnya berkah amin terima kasih Oke teman-teman sekian dulu untuk videonya hari ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya salam lestari salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati